Halo Bapak Ibu Guru Hebat, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya membuat PowerPoint yang langsung menjadi video dan ada gambar kita sebagai guru di PowerPoint kita. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah tentu saja persiapan. Persiapan apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus mempersiapkan materi apa yang mau kita bawakan. Ya misalnya nih, saya materinya ada di PC ya, di PC. Terus kemudian ada di, oh sebentar agak lama, kemudian ada di D, ya ada di D. Terus kemudian ada di file sekolah saya, ya ini file materi misalnya. Terus song lirik, ya jadi kita udah siapin dulu nih. Oke, ini udah bener, belum nih song liriknya. Kita lihat, kita buka dulu. Oke, ya kita buka dulu, nah nanti di komputer Bapak Ibu seperti ini bentuknya. Seperti ini, sorry. Udah bener ya, misalnya, oh iya ini dia materinya. Oke, sudah bener. Terus kita minimize. Nah, dia sekarang ada di bawah sini. Jadi nanti kita gampang membukanya. Ya, jadi itu persiapan yang akan kita lakukan. Oh iya, terus persiapan yang berikutnya adalah ketika kita, oh kita harus lihat lagi dulu setiap slide. Ya, setiap slide-nya. Kira-kira apakah yang akan kita bicarakan untuk setiap slide ini. Ya, apakah sudah pas atau belum gitu ya. Terus kemudian kita cek lagi narasinya, kira-kira narasinya seperti apa untuk setiap slide. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang kita minimize seperti tadi. Nah, kemudian. Yang berikutnya adalah, kita akan membuka Camtasia. Ya, saya pakai video editornya Camtasia. Nah, kalau Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu ya, saya kurang tahu Bapak Ibu punya apa, punya platform apa di sana. Entah pakai Camtasia, atau pakai OBS, atau pakai Bandi, ya Bandi.com, Bandi.com atau Bandi.com. Ya, yang mana saja silahkan Bapak Ibu dipakai. Tapi kira-kira seperti inilah nantinya ya. Nah, kalau Camtasia itu adanya di sini. Di record. Oke, di record. Kemudian akan tampak panel, ya di sebelah kanan bawah. Dan di situ ada gambar kamera, ya yang bisa kita on-kan atau off-kan. Ya, jadi tergantung kebutuhan kita mau. Kita mau nyalakan, berarti kita on. Kalau mau dimatikan, kita off saja. Nah, setelah itu jangan lupa tekan tombol record yang merah, ya. Tombol recording atau record yang warna merah. Nah, jika kita sudah klik tadi, ya. Tombol panel yang ada video kameranya dipakai atau tidak. Ya, jadi gambar gurunya kelihatan atau enggak. Nah, terus kemudian kita masuk ke materi. Kita buka sekarang powerpoint-nya. Oke, ya. Inilah dia powerpoint-nya. Jadi, kita bisa menerangkan kepada anak-anak. Ya, kita mulai dari sini. Slideshow. Ya, kita kan sudah berada di powerpoint yang benar. Nah, terus kemudian kita slideshow. Kita menerangkan kepada anak-anak. Oke, jadi anak-anak, song lirik itu adalah yang akan kita bicarakan hari ini. Terus kita klik, ya, klik kanan untuk slide selanjutnya. Nah, begini adalah definisi dari song lirik. Blah, blah, blah. Ya, terus kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Berikutnya, berikutnya. Begitu ya, Bapak-Ibu ya. Sambil kita terangkan, ya. Terus kemudian kita, setiap slide itu kita terangkan seperti apa yang kita ingin anak-anak itu mengerti mengenai berbagai hal di setiap slide. Ya, begitu seterusnya. Oke, dan kalau ada latihan, silakan diberikan. Gitu. Ya, oke. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, terus kita klik lagi di sini. Camtasia, dia nanti betul-betul seperti ini ya, recording. Atau kita bisa juga langsung FN-10. Sorry, FN-F10. Ya, setelah kita... Ya, setelah kita tekan FN-F10, ya, untuk laptop kita pakainya FN-F10. Tapi kalau untuk komputer, untuk PC, pakai F10 saja sudah cukup, ya. Untuk merekod atau untuk menghentikan rekaman. Jadi, dan merekam atau memasukkannya ke dalam file. Gitu ya, Bapak-Ibu. Nah, sekarang jika kita sudah melakukannya, nanti video rekaman itu akan masuk ke sini. Ya, langsung masuk ke media bin ini. Nanti dari sini baru kita copy. Ya, kita sort... Eh, sorry, bukan. Kita tarik saja ya. Kita drag saja. Kita tarik dari sini, dari media bin ke timeline. Ini namanya timeline yang di bawah. Ada track 1, track 2, track 3, gitu ya, Bapak-Ibu. Nah, kalau dia sudah ada di track sini, baru kita coba dulu nih, tes play. Seperti apa sih? Nah, jika kita sudah klik tadi, ya, tombol panel yang ada video kameranya dipakai atau tidak. Ya, jadi gambar burunya kelihatan atau enggak. Nah, terus kemudian kita masuk ke materi. Kita buka sekarang PowerPoint-nya. Oke, ya. Inilah dia PowerPoint-nya. Jadi, kita bisa menerangkan kepada anak-anak. Ya, kita mulai dari sini. Slideshow, ya, kita akan sudah berada di PowerPoint yang benar. Nah, terus kemudian kita slideshow, kita menerangkan kepada anak-anak. Oke. Jadi, anak-anak, song lyric itu adalah yang akan kita bicarakan hari ini. Terus kita klik, ya, klik kanan untuk slide selanjutnya. Nah, begini adalah definisi dari song lyric. Blah, blah, blah. Ya, terus kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Berikutnya, berikutnya. Begitu ya, Bapak-Ibu ya. Ya, seperti itu ya, Bapak-Ibu ya. Nah, tapi kan tadi ada bagian awal itu yang kita enggak butuhkan. Ya, bagian yang ini. Ini bisa ditarik, geser-geser, Bapak-Ibu. Nah, kalau di Camtasia keadaannya kayak gini. Jadi, misalnya kita lihat nih. Oh, saya enggak perlu nih bagian ini, bagian awal ini, kan. Nah, inilah dia. Nah, kita stop, terus kita tarik ke sini ya, tadi ya. Kira-kira di mana ya, tadi ya, ini mungkin. Coba kita ulang. Oke, ya, inilah dia. Bukan. Kita tarik lagi, nah, sampai di sini mungkin. Coba kita cek. Oke, ya, inilah dia. Oke, ulang. Nah, ini ya, Bapak-Ibu ya. Lihat di sini nih, ini ada, sebenarnya ada dua batas ya, dua limitnya itu. Yang awal sama yang akhir, ya. Nah, yang awalnya, kita tarik sampai sini, karena kita enggak butuh bagian yang ini. Jadi, kita geser sampai sini. Oh, sorry. Sini dong ya. Sampai sini. Terus, awal sampai sini nih. Ini kita buang semua. Nah, kalau kita udah dapat seperti ini, kita tinggal buang. Cara ngebuangnya apa? Pakai gunting bisa. Atau pakai klik kanan, ya, terus cut. Sudah. Sudah dapat nih. Ya kan, coba kita coba lagi dulu. Nah, sudah langsung ya. Inilah dia. Oke, Bapak-Ibu. Jadi, kita bisa menerangkan kepada anak-anak. Kita mulai dari sini. Slideshow. Kita kan sudah berada di PowerPoint yang benar. Nah, terus kemudian kita... Nah, ternyata kayaknya ini enggak perlu lagi nih, Bapak-Ibu. Nah, kita langsung aja dari yang slideshow aja ya. Langsung slideshow-nya mulainya di mana? Oh, kita lihat. Lanjutin dulu sedikit lagi. Oh, slideshow-nya mulai di sini. Stop. Kita geser dikit. Nah, coba ini dah belum. Oke. Sudah ya. Mulai dari sini ya. Nah, lihat-lihat ini nih, Bapak-Ibu. Kalau ada yang blank ini artinya tidak ada suara. Berarti kemungkinan kita tidak menerangkan. Ya. Jadi, kemungkinan itu adalah bagian yang kosong. Jadi, bisa kita hapus. Berarti bagian ini sampai sini kita hapus. Ya, Bapak-Ibu kita berusaha pakai gunting. Cut. Nah, jadi yang kita butuhkan hanya ini saja. Kita coba. Ya, oke. Jadi, anak-anak, suang lirik itu adalah... ...yang akan kita bikin hari ini. Nah, ini bisa dibesarin, kecilin. Ya, besarin, kecilin. Oke. Supaya gampang kelihatan ya. Nah, jika sudah selesai. Nah, terus. Sudah, jadi. Kita lihat coba akhirnya seperti apa akhirnya. Kita lihat akhirnya, ujungnya aja ya. Nah, ini kita cek lagi nih. Daripada kita play dari awal. FN, F10. Oh, ini FN, F10-nya nggak usah kedengeran nih misalnya. Jadi, anak-anak, suang lirik itu adalah... Oke, FN, F10-nya. Oh, kita gedein lagi dulu. Gedeinnya. Ya, gedeinnya seperti membesarkan gambar aja, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu di komputernya seperti apa, cara membesarkan gambar. Ya, silahkan seperti itu. Nah, ini kita klik di sini nih. Ini FN, F10. Lihat, ada seperti ini ya, Bapak-Ibu ya. Nah, ini artinya ada suara kita. Mungkin bagian itu yang kita nggak butuh. Coba. Seri, FN, F10. Nah, oke. Jadi, ini kita buang. Ya, mulai dari sini. Batas akhirnya. Tarik. Nah, ini kita buang. Cut, pakai gunting. Nah, udah kan? Coba kita lihat lagi. Geser dikit. Kita periksa lagi. Dah. Nah, mungkin di tempat Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bilang, ya, terima kasih. Atau selamat mengerjakan anak-anak. Atau selamat belajar anak-anak. Oke, sudah ya. Nah, ini kita sudah dapat nih. Ini adalah file video kita. Nah, sekarang ini tapi masih dalam bentuk proyek, ya, proyeknya Camtasia. Dan kita akan membuatnya menjadi MP4 yang bisa di-download di YouTube. Oke, langsung kita share. Ya, klik share. Local file. Oke, share local file. Agak lama. Jadi, harus sabar ya, Bapak-Ibu. Nah, ini next aja. Nah, pilihnya apa? MP4. MP4 aja lebih ringan. Ya, yang lainnya lebih berat. MP4 aja. Oke, MP4. Terus next. Terus next lagi. Next lagi. Nah, terus ini mau taruh di mana nih? Oh, PPT. Namanya apa? Misalnya, PPT. Video. Oh, tadi song lirik, ya. Song lirik. Dan gambar guru. Ya, oke. Gambar guru. Jadi, ingat kita ada gambar. Terus finish. Nah, terus kemudian ada process rendering. Nah, ini process rendering. Oke, process renderingnya Lama. Ya, jadi Bapak-Ibu harus sabar. Itu tadi cuma sedikit, ya. Nah, kalau Bapak-Ibu neranginya panjang. Ya. Banyak slide-nya. Slide-nya banyak. Terus kemudian kata-katanya banyak. Nah, itu bakalan Lama render project-nya. Nah, kalau tadi kita sebentar. Nah, jadi sih kalau menurut saya Sebaiknya tuh per slide. Itu Bapak-Ibu sudah perencanakan tuh Jangan banyak-banyak Keterangannya. Begitu. Atau, kalau memang harus banyak. Gak apa-apa. Ya. Karena memang dibutuhkan, tuh. Oke, jadi Bikin aja videonya Dua kali. Misalnya Satu PPT. Ya, misalnya ada 20 slide. Bikin 10-10. Gitu. Jadi, Bapak-Ibu gak capek ngerendernya. Anak-anak juga gak capek nontonnya. Gitu. Ya, Bapak-Ibu kasih kesempatan. Nah, kalau sudah Finish. Oke, sekarang kita lihat Dia ada di mana Filenya. Oh, iya. Tadi kita Lupa saya kasih tahu Sebenarnya kalau PPT itu Yang jadi video Dia ada di sini, Bapak-Ibu Di dokumen Terus adanya di Camtasia Studio Oke, terus ini dia Ada di sini PPT Song lirik Dan gambar guru Tadi saya bikin di situ, ya Nah, terus Kemudian cari yang MP4 Nah, ini nih MP4 Nah, jadi deh Kita lihat ya, Bapak-Ibu ya Kita lihat dulu Jadi enggak Ya, agak lama ya Harusnya tadi Kita Klik kanan Terus pilih Mau player-nya apa Apa pakai Apa Video player-nya Macem-macem ya Ada Di laptop kita Masing-masing Tapi kalau Enggak milih Dia Kayaknya dia milih sendiri Jadi lama Sebar ya, Bapak-Ibu Sebentar Kita mau cek Apa benar ini Videonya tadi Nah, udah benar ya PPT Judulnya udah benar PPT Video song lirik Dan gambar guru Yang ada gambar gurunya Jadi Oke Jadi Bapak-Ibu Jadi anak-anak Song lirik itu adalah Yang akan kita bicarakan Hari ini Sorry Ini saya punya Laptop agak lambat Untuk slide selanjutnya Nah, ini adalah Definisi dari song lirik Oke Nah, kita close aja Ke slide berikutnya 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 Begitu ya Bapak-Ibu ya Sampai kita terangkan Oke Sudah ya Bapak-Ibu Kemudian kita Stop Oke, close Sudah Jadi deh Kita punya Video song lirik Oke Terima kasih Bapak-Ibu Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa